Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Putri Tresa Keluarga bahagia di Jambi Tapi kita sekarang ada di Kota Solo, tepatnya di Surakarta Ya guys, karena kita lagi di Tempat Eang Nah, kira-kira kita udah 3 minggu Atau 2 mingguan gitu di Solo Nah, jadi kebetulan Pak Subaru Nyusul datengin ke Jawa Ya, kita agak geser sedikit Ke Pulau Sebelah, yakni Pulau Bali Oke, berhubung kita lagi di Solo Jadi kalau ke Bali itu guys, ceritanya nih Berdua itu hanya 400 ribuan aja ya guys Naik bis ini nih tuh, lihat spesial lapang banget ya Uh, ini tempat duduknya Besar-besar gitu, spesial lapang Tempat duduknya empuk Dikasih selimut, free Teh, free kopi Pada saat perjalanan Wah, pokoknya lengkap deh guys Jadi kalau kalian ke Solo Tips dari saya Kalian bisa banget deh Untuk move ke Bali Dengan transport Kalau berdua itu Kisaran 400 ribuan ya guys ya Sampai 500 ribu Nah, ini kita bisa nge-charge ya guys Tapi gak boleh ya nge-charge kayak Laptop Ataupun powerbank gitu tuh Gak boleh ya Charger laptop atau powerbank Dilarang hanya untuk charge HP aja Nah, ini cara Untuk bangkunya bisa dimundurin ya guys Tuh Sya'ilai pak po L Tewi dia guys Mantep Nah, ini kita majuin lagi guys Tuh Seperti itu deh Tuh, kursinya lapang banget ya nih guys ya Ini mah worth it banget sih Padahal harganya cuma segini Dan pada saat sebelum jalan Bisnya ini kita masih di PO ya guys Nah, ini Dapet 2 botol air minum Sama roti Snakesnya gitu Oh iya Pasti nanti ada yang tanya Kak, mesennya dimana Ini kebetulan kita pesen lewat aplikasi ya Ya, aplikasi yang ada burung terbangnya itu Yang warna biru Tau lah ya Tau lah ya Tau dong Nah, ini nih Nah, kita udah mulai jalan Ini kayaknya udah mulai masuk-masuk di jalan tol gitu ya Nah, kiri kanannya itu Rasanya Mata itu dimanjain sekali Karena ngeliat pemandangan yang hijau-hijau terus Nah, tau-tau Ini singkat cerita Kita udah sampai ya guys Di tempat makan Dan yang paling gak biasa guys Disini makannya bebas pilih Mau makan sekali boleh Mau makan dua kali boleh Tiga kali pun boleh Dengan menu-menu yang beda-beda guys Wah, pokoknya Ini bis rekomendasi banget ya Namanya bis restu mulia guys Wah Nih, yang ini nih bagian ketoprak nih guys Tuh, ada lontong apa tuh Lentong kecap ya Dan yang ini nasi goreng Jadi kalau kalian udah ngambil lontong kecap tadi Udah habis nih Kalian boleh ngambil nasi goreng lagi Nah, kita coba lihat disini nih Nah, itu Silahkan tambah Gratis Tis-tis Wah, ini soto-menyoto guys Tuh, kalian Belum kenyang lagi Udah makan nasi goreng Udah makan lontong kecap Ambil soto lagi Boleh banget Dan Disini ada bakso ya Wah Itu soto Ini bakso Pokoknya ini Beneran di luar ekspetasi banget ya Fasilitasnya wow banget Padahal harganya Ya ampun guys Bayangin aja berdua itu Kurang lebih anggap lah ya 500 ribu gitu ya 200 sekian-sekian Anggep aja 400-500 ribu Kalian bisa cek sendiri ya Di aplikasi ya Jadi tujuannya itu Dari kota Solo Ke Bali Nah, wow Tuh, sotunya banyak banget ya guys Nggak kaleng-kaleng Nah, ini Poel mesen Apa tuh Nasi goreng Wah, tuh Ampun Ada telurnya Ini sekilas Penampakan Rumah makan ya guys ya Disini kalau kalian mau beli snack Juga bisa Nah, ini bis kita Warnanya Good Daddy Wah, terus tuh Mulia Ya, ceriasnya Dolphin-dolpin gitu ya guys Jadi ini beneran Recommended banget Harganya cuma segitu Kalian udah bisa sampai Bali loh guys Bayangin udah bisa traveling Sampai Bali Muda 500 ribu doang Nggak usah pikir makannya lagi Udah kenyang Udah tinggal duduk Dan Nggak jauh dari rumah makan tadi Sekitar sejam apa Jam setengah ya Itu udah masuk ke pelabuhan guys Kita Nah, ini udah mau masuk ke pintu pelabuhan Kita mau nyebrang lagi ya Nah Kita nyebrang deh Apa ya pelabuhannya namanya ya Gini manuk gitu ya Kalau nggak salah Pokoknya Ini rekomendasi banget ya guys ya Boleh banget kalian coba Ini tips dari saya Misalkan kalau kalian Jalan ke Solo Ke Jogja Ada waktu 2 minggu Mungkin seminggunya Kalian habisin Untuk keliling Solo Sama Jogja cukup lah ya Nah, terus Berhubung dari Jogja Ataupun Solo Transport Ke Bali itu murah Mendingan kalian Cus deh Geser sedikit Pindah pulau Nah, nanti Misalkan kalian Posisi tinggalnya Di Sumatera nih Nah, kan kalian udah sampai Bali Dari Solo ke Bali kan mungkin Anggup aja Untuk Biaya Kesananya tuh 400-500 Nah, kalian bisa langsung pulang nanti Jadi itu Dijadiin untuk planning yang paling terakhir ya Kalau kalian pengen geser ke Bali Kalau udah dari Jogja Ataupun Solo Sama aja guys Biayanya Terus tiket pesawat dari Jogja Sampai ke Jambi Atau sampai Palembang Sampai Medan Itu sama aja Dengan tiket pesawat dari Bali Ke Sumatera Jadi nggak ada bedanya Jadi kita cuma selisih Di 500 ribu Karena untuk Ongkir badan kita sendiri Dari Jawa ke Pulau Bating Nah, ini penampakan di dalam kapalnya Tempat duduknya empuk-empuk banget Tempat duduknya enak banget Tuh Lihat guys ya Jadi Ini bener-bener Worth it lah ya Nah Di dalam kapal kita dapat makanan lagi guys Dari pihak bisnya Nah, ini Wah Ada ayam Preciken Sama nasi deh ya Pastinya ya Jadi kalian Wah, nggak usah takut kelaparan di sini Bener-bener Servis makanannya itu terus-menerus datang guys Wah Dan yang unik lagi Untuk Apa namanya Penyebrangan Ketapang Gili Manu itu Nggak nyampe 1 jam guys Paling cuma 30 menit Atau 45 menit Ya Seberangannya gitu aja Keliatan lampu-lampunya Deket banget deh pokoknya Nah, ini kita udah mulai turun lagi Udah mau Masuk ke Pulau Bali guys Nah Kita ini Sekitar Pukul 4 atau 5 sore ya Jadi nanti keluar dari sini Itu udah setengah terang Saya ingat saya gitu kemarin ya Ini saya buat vlognya Baru seminggu setelah Keberangkatan ini Nah, ini terus-terus-terus Kita terus keluar dari Terminal Gili Manu Oke, nggak butuh waktu lama-lama Sekitar 2-3 jam Kita udah sampai di Pusat Kota Bali Caran saya Kalau kalian naik bis Dari Jawa Mau ke Bali Jangan turun di Terminal Mengui Walaupun di tiket kalian Ada Terminal Mengui Turun aja di penurunan terakhir Ini di Kota Bali ya Minta sama Pak Sukirnya Nah, ini kita udah Mobil ada sewaan Jadi kita udah tinggalkan barang ya Dari bis Langsung ke mobil Dan ini PO-nya ya Terlihat-lihat Di situ ya Oke, jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Bye-bye Semoga bermanfaat Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe